Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Agam Dadam Ngebunyi Di video kali ini, gue akan Unboxing dan review Mainan SI Figuarts Yang lagi hot banget seminggu terakhir Ya, kalian udah bisa tebak lah ya Dari judul dan dari thumbnail harusnya Udah ada, dan ini dia Ada SI Figuarts Kamen Rider Gits Tapi masih dalam Pak Pasti jatuh semua Yaudah, langsung aja gue unboxing Ini masih di paket ya, belum gue unboxing Jadi sekarang saatnya gue unboxing Gue gak pre-order Gue sengaja nunggu ready Dan kemarin sempet ready, ada yang jual 1,2 juta, lumayan digoreng Harganya ya, tapi gak begitu lama Makin turun, makin turun, makin turun Sampai saat video ini gue bikin tuh Gue lihat di marketplace Jatuh ke harga 750 ribuan 50 ribuan lah, kalau gak salah Soalnya ini SAF emang regular ya Bukan Pibandai Jadi harga aslinya tuh Retail di Jepang tuh 400-500 ribu Kalau gak salah Dan gue dapat di harga Ya di atas 600 dikit lah Ini dia, langsung aja Sudah kosong ya I'm so excited Yui, protektornya tebel banget Salah paket guys Salah paket Ini bukan Gitz Maaf, maaf, maaf Nah, harusnya ini nih My bad, my bad Gue gak liat sellernya lagi Maaf, maaf, ini salah Bukan, bukan, bukan Soalnya paketnya barengan Jadi gue gak liat juga sih My bad Langsung aja Gue unboxing Ini baru Dan ini dia SAF Guards Kamen Rider Gitz Wow Oh nih Ada harganya guys Ada harganya 4.378 yen Coba gue cek ya Kalau retail disana 4.738 yen Jadi dapetnya berapa nih 3, 7, 8 Tuh kan Gak nyampe 500 ribu Kalau dirupiahin 490 ribu rupiah Oh my god Ini sellernya ngambil cuan Sekitar 200-300 ribuan Yaudah lah Anggap aja ongkos kirim dari Jepang ya Langsung aja Sebelum gue liatin Lebih detail Saatnya Yos Wuh Keren sekali guys Iya, 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 iya Oke Bismillahirrahmanirrahim Wuh Woh Gokil Bawa SAF baru tuh Ciri khas banget Dan enak banget guys Mantap banget deh pokoknya Mantap Yaudah Sekarang saatnya Gue unboxing Dan review lebih detail SIF Kamen Rider Gits Let's go So guys Ini dia boxnya kita lihat dulu Ya, ini ada windowsnya Ada logo Sifigo Art Ada icon Rubah disini Atau Kamen Rider Gits Disini ada foto Figurnya Dan sekarang logo Bandai Namco nya Seperti ini Ada stiker Tamashination quality Bawa The next Racun Di bagian bawahnya Ada warning Toy company Dan lain-lain Sudahlah Dan ini dia figure-nya guys Kelihatan ada beberapa Aksesoris Nanti kita lihat secara detail Ini tadi sudah gue angkat ya Untuk dihirup-hirup guys Nah Oh my god Sekilas keren banget Dan untuk Kamen Rider Gits Ini Agak cukup unik ya Karena dia di bagian drivernya Ada pelindung tambahan Mungkin takut patah ya Karena ini ada stangnya Jadi ini gimana nih caranya nih Gue buka dulu ya guys Gue buka dulu Eh gimana sih Bisa dicopot nggak nih Eh gimana nih Kok ngeri Copot plastiknya dulu aja deh Ah yes Banyak plastiknya ya Di bagian torso juga ada ya Alright Bisa dicopot Eh Uh kaget gue Ini bisa dicopot Drivernya Ini harus dicopot Ya Cakep Gue balikin lagi Wah nice banget ini guys Nah ini dia detailnya Wow Amazing job Wow Keren sekali guys Gila ya Ganteng banget sumpah Amazing Amazing Mantap Mantap Lalu ini ada bagian Serbet Ada kainnya di belakang Tapi ini bahannya karet ya Karet elastis Dengan detail yang cukup keren ya Gue bilang ya Ini Lihat ada scoopnya Jadi berasa kayak Kain lecek-lecek gitu Paintingnya juga agak glossy Jadi Kelihatan real banget Oh my god Nice banget guys Dan ini dia drivernya Wow Gila sih Parah banget guys Ini bisa diputer pastinya Bisa diputer Tuh Tapi dia nggak ngikut ya Badannya ya Dan dia bisa dicopot tadi Nggak sengaja Bisa dicopot Bisa dicopot seperti ini Terus yang bikin gue Amaze lagi adalah Bagian colokan Melvimilnya itu Di bagian driver ininya Nggak kelihatan ya Dibikin nyaru ya Tetap dengan scoop yang keren Detailnya Oke Terus bagian Core ID-nya Tidak bisa dibuka Ini hanya sticker aja Oke But it's still good Gue balikin lagi deh Iya Bener nggak nih Gue suka bingung soalnya Kalau Kamen Rider Gits nih Balik-baliknya Yaudah lah ya Oke Dan ini dia kakinya Nice banget Gila sih Keren banget sih Nice Dan ini kenal potnya Warnanya juga Real banget Oh my god I like it a lot Keren sekali Dan ini bagian kakinya Cukup detail Wow Perfecto banget Keren 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 Dapat sepasang tangan Mengepal seperti ini Tangan relax hand seperti ini Dan sepasang tangan Megang senjata seperti ini Langsung aja gue coba ya Ini senjatanya guys Yang pastinya fit untuk di tangannya ya Nah Ini dia Perfecto Fit banget ya Detailnya juga Keren banget guys Pistolnya Si magnumnya ya Oke Di bagian depannya Kelihatan ada titik Ganteng banget Desainnya simple Warnanya simple Dan catnya juga oke So far so good ya Ada sedikit miss pain Di bagian belakang sini Tapi Nggak apa-apa lah Masih bisa dimagnumin guys Yap Untuk senjatanya Cuma dapat satu ini aja Untuk yang format panjangnya Atau jadi sniper Itu mungkin Di figure berikutnya Seperti biasa lah Bandai Kampret Kita harus beli semua Biar dapet aksesoris yang lengkap Sekarang gue mau coba artikulasinya Dari kepala dulu Bisa 360 derajat Ini masih sangat fleksibel ya Alright Keatasnya segini Kebawahnya maksimal segini Bisa nehi-nehi aca-aca Sedikit Dan ini By the way Cukup keringkih ya Harus hati-hati Di bagian kupingnya ini ya Karena ini plastiknya tipis banget Gue pernah liat Di facebook Ada yang share Dia patah guys Jadi walaupun Bentuknya bukan antena Tapi ini harus hati-hati Ini bener-bener tipis nih Bagian sininya nih ya Tangannya maksimal segini jauh Lalu ada bicepsnya Bisa diputer juga Dari artikulasi keteknya guys Nah Bisa diputer 360 derajat juga Armor bahunya juga bisa Keatas ke bawah Untuk membantu pergerakan Siku nya segini aja Double join Tapi dia Kebentur sama Desainnya nih Di bagian bicep Sama di gelangnya nih Yang putihnya Armor nya dia Jadi bikin terhambat ya Tidak cukup maksimal Untuk tangannya bisa diputer Keatas ke bawah Pada porosnya Untuk torso nya bisa Ke kanan kiri sedikit Pinggang nya bisa 360 derajat Harusnya ya Tapi seperti biasa Belt nya itu menempel Masih aman Tapi Badannya bisa kanan kiri Sebelakang ke depannya Seperti ini Sangat fleksibel Nice Kakinya split segini jauh Ada artikulasi Di bagian pahanya Bisa diputer 360 derajat Ini nice banget ya Pengaruh dengan desain Kamen Rider nya yang cukup simple Gue rasa Tidak banyak tajam-tajamnya Jadi cukup fleksibel lah Sekali lagi Lututnya maksimal segini Mantap Menendang ke depannya segini Aduh jatuh dia Kebelakangnya segini Bagian kakinya bisa ke atas Segini jauh Ke bawahnya sedikit aja Ada artikulasi lagi Di bagian ujung kakinya Ke kanan kirinya segini aja Untuk artikulasi Gue cukup puas Gokil sih ini Mainan under 500 ribu ya Harga normal retail Disananya ya Tapi kualitasnya kayak gini Anjay Wow Oh iya Untuk belakang kainnya ini Dia itu Bentuknya gak ada Bull join atau apa-apa ya Jadi bener-bener disangkutin Gini aja Dan pergerakannya Ya juga fleksibel gitu aja Gak bisa diarahin Kemana-mana gitu Yap Tuh ya Gak ada kawat juga disini Jadi gak bisa diarahin Dibentuk kemana Ke atas Ke bawah Ngelipat gitu Gak bisa Ini slow Gini aja dia Perbandingan dengan beberapa Mainan Kamen Rider Gids Yang sudah rilis Ada RCF Rider Change Figure Terus ada Vinilnya Dan ada Sodo Nah Karena gue sudah ada yang SAF Seperti biasa Gue akan jual murah Yang RCF Dan vinilnya guys Jadi buat kalian yang mau Langsung aja DM Instagram Atagam Dadam Harganya berapa Kalian tinggal cari di marketplace Cari yang termurah Abis itu Gue murahin lagi dikit Ayo Siapa cepatnya dapat RCF Dan vinilnya Gue jual Perbandingan dengan SI Figuarts Kamen Rider Axel Dari film Atau seris Kamen Rider Double Dia adalah senior Kamen Rider Dengan driver Berstang motor ya Tapi kalau Kamen Rider Gids Cuman sebelah Stangnya Kalau si Axel ini Full dia Drivernya guys Mungkin yang bikin Gids ini Terinspirasi juga Dari Kamen Rider Axel ya Perbandingan dengan SI Figuarts Buzz Lightyear Dan SI Figuarts Spider-Man Integrated Suit Perbandingan dengan Figur Beast Kingdom Arc Attack Action Thanos Dan Dasin Hanamichi Sakuragi Dari seri Slam Dunk Dan ini yang ditunggu-tunggu Dengan SI Figuarts Bang Tony Dan SI Figuarts Siko Cuseo Kamen Rider Bang Dikey Wah ada mainan baru lagi nih Haji Mas T Namai Wak Bang Tony Enak baru Sini dong Jangan sombong-sombol Hai hai Itu driver Sampai motor Bisa dicoba gak? Kena gue So guys Itu tadi Unboxing Dan review SI Figuarts Kamen Rider Geeks Sumpah guys Ini ganteng banget Dari atas Sampai bawah Bagian depan Bagian belakang Perfect banget Sumpah Oh my god Suka banget gue Apalagi harganya Juga murah So gue bisa kasih skor Mainan ini 9,9 Definisi mainan Hampir sempurna Kayak gini guys Aksesorisnya juga cukup Detailnya bagus Artikulasi bagus Harga bagus 9,9 dari gue Skor dari kalian berapa Langsung aja Komen di bawah Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Kokil Mantep banget ini mainan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.